Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Ivan dari MyTechAudio. Seperti yang banyak dari kalian tahu ya, kalau compact speaker merupakan kategori Bluetooth speaker yang saya paling suka. Atau at least saya selalu suka. Apalagi yang seukuran 3-bit Stormbox Micro gini teman-teman. Udah bentuknya compact, pas digengaman tangan seperti ini, tapi suaranya cukup proper, baik secara power maupun kualitas. Dan di video ini, kita akan cek saingan terbaru dari 3-bit Stormbox Micro Series, sama-sama dari Tiongkok, tapi kali ini dari brand Miva, Miva Tango. Di Indonesia sendiri, sampai detik video ini dibuat, speaker ini belum dijual secara resmi teman-teman. Dan unit saya ini dikirim langsung oleh Miva dari Tiongkok, dari Cina langsung. Jadi ketika masuk Indonesia, saya harus bayar pajak dan lain-lain juga ketika menerima barang ini. Tapi yang jelas, saya kurang tahu ya, nanti harganya bakal berapa ketika masuk Indonesia. Dan kalau nanti udah ada harga resminya, saya akan share di kolom deskripsi atau di kolom komentar teman-teman. Oke, kalau kita cek box pembeliannya, satu kata, niat ya desainnya. Seperti speaker-speaker Miva lain yang pernah saya review selama ini. Begitu box dibuka, langsung terlihat hard case kokoh. Cukup premium, yang isinya di sini macam-macam. Mulai berbagai kertas panduan, yang di sini mayoritas bahasanya masih Cina. Mungkin karena unit saya ini dikirim langsung dari Cina ya. Berikutnya, ada aksesori strap beserta penguncinya, kabel charging USB-C ke USB-C, ditambah ada adapter ke USB-A. Jadi nggak masalah ya, mau adapter yang kalian punya, inputnya USB-C ke USB-A, tetap bisa dipakai untuk nge-charge speaker ini. Dan terakhir tentu ada speakernya sendiri, yang bener-bener model speaker yang siap dibawa ke medan perang. Wah, bagian depan dan belakang dari speaker ini cukup kokoh teman-teman. Mungkin ini materialnya antara plastik keras atau logam ya, bahkan mungkin. Tapi yang jelas, poin saya di sini, materialnya sangat kokoh. Bisa melindungi bagian driver 10W, satu unit di bagian dalam, beserta dua bus radiator. Di bagian bawah ini ada female screw ya, buat kalian kalau kalian mau tancapin Miva Tango ini ke tongkat yang ada ujung deratnya. Sedangkan ada banyak tombol dan port yang bisa ditemuin di sekeliling speaker yang di sini dilapisin sama karet silikon cukup tebal dan kokoh. Jujur, agak ngingetin saya sama HP Samsung S20 Technical Edition. Pertama, ada pegangan untuk handle strap ataupun gantungan. Lalu ada tombol play, pause dan besarin atau kecilin volume. Semua fungsi tombolnya saya tampilin di layar ya guys. Berikutnya, ada flap anti-air yang berisi port USB-C dan microSD card slot. Ya, ciri khas speaker-speaker Miva, masih ada slot microSD. Jadi ini bakal cocok buat kalian yang mungkin tinggal di daerah yang cukup susah sinyal untuk bisa streaming music via Spotify atau Apple Music. Dan kalian punya koleksi lagu-lagu file-file lagu offline sendiri untuk di play secara aca, secara random. Lalu juga ada tombol power dan tombol mode. Untuk mati nyalain speaker, kalian harus tekan tahan tombol powernya teman-teman. Ya, masih ada tone khas Miva ya, seperti yang kita temuin di Miva Wild Box dan Miva Wild Camping. Untuk matiinnya juga teman-teman, ya, di tekan tahan lagi. Sementara untuk tombol mode, cukup tekan satu kali buat pindah-pindah mode microSD dan mode bluetooth. Dan nggak lupa, fitur uniknya di sini ada lampu center yang bisa kalian nyalain dengan pencet tombol di sebelahnya ini. Jujur, lampu centernya cukup terang. Dan di tempat gelat gulita, bisa kasih penerangan sampai jarak 5 meter lebih. Ya, misalkan kalian pergi camping ke suatu daerah penggunungan. Lalu malem-malem lapar dan ingin cari ikan di sungai gitu. Masuk akal nggak sih? Ya, pokoknya bayangin aja lah kalau kalian belum pernah ngelakuin. Buat cari ikan di dalam air, kalian bisa nyalain center dari speaker ini sambil cari-cari di bawah air, teman-teman. Selama kedalamannya kurang dari 1 meter. Karena speaker ini sudah IP67, tahan air dan juga tahan bedbul. Lalu nggak cuma tahan air, tapi ketahanan baterai juga sangat penting untuk sebuah bluetooth speaker. Miva Tango diklaim bisa kasih waktu playtime 25 jam non-stop. Tapi seperti biasa, di sini nggak dikasih tahu ini untuk volume berapa persen. Dan setelah saya pakai buat muter musik di volume 50-60 persenan, selama 18 jam non-stop, LED indikator baterai di Miva Tango saya masih menyala 3 titik dari 5 titik, teman-teman. Udah, nggak saya lanjutin tes baterainya. Overall, baterainya sangat solid, nggak perlu dikhawatirin. Untuk bluetoothnya, di sini sudah disematin bluetooth versi 5.3 dengan kodek SBC. Dan di tempat terbuka, ketika saya tes jangkauan maksimum dari sinyal bluetoothnya, seperti speaker-speaker Miva lain yang pernah saya tes selama ini, hasilnya excellent banget. Dimana sinyal bluetoothnya bisa menjangkau hingga jarak 98 meter sebelum mulai stutter-stutter atau putus-putus. Extremely good. Lalu, sama seperti 3-bit micro 1 dan micro 2, Miva Tango bisa connect ke dua perangkat secara bersamaan, alias support multi-device connection. Dan by default, ketika kalian nyalain speaker ini, speaker ini akan secara otomatis mencari dua perangkat terakhir, yang terakhir kali terkonek ke speaker ini. Sedangkan untuk berdelayan, saya ngerasa delay-nya di sini antara minim sampai nggak berasa di sebagian besar kesempatan. Meski kadang di beberapa video di YouTube, misal di beberapa video podcast, kayak satu dari lima kesempatan lah ketika saya nonton YouTube, masih ada lip-sync delay. Tapi cuma minor aja teman-teman, dan bisa diabaikan atau mata kita bakal terbiasa juga pada akhirnya. Nggak sampai yang parah banget. Tapi kalau buat streaming film, streaming movie di Netflix, katakanlah, saya nggak nyadar ada delay. Udah oke buat movie streaming. Dan seperti Miva Wildbox, Miva Tango ini belum dilengkapi dengan microphone, teman-teman. Jadi di sini nggak ada call test, karena toh speaker-nya nggak bisa dipakai sebagai speakerphone. Jadi sekarang kita langsung aja ya ke audio sample. Nanti juga akan saya demo-in bagaimana mode TWS-nya, teman-teman. Dan langsung dilanjut ke audio review nanti. Cus! Terima kasih telah menonton! 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 sama treble atas. Jadi extension treble di Mi Fat Nego ini sebenarnya berasa tapi secara porsi, secara kuantitas treble-nya masih kalah dari mid-range-nya. Akibat dari deskripsi tuning-an yang sudah saya bilang tadi itu saya ngerasa speaker ini memang agak kurang lacking dalam hal kedinamisan. Jadi kayak kontras antara bass, mid, dan treble-nya ini kurang berasa gitu. Jadi cenderung flat secara kedinamisannya. Terutama kalau saya bandingin sama audionya 3-bit micro 2. Overall, audio di 3-bit micro 2 lebih dinamis dengan pemisahan regian bass, mid, dan treble yang lebih rapi dan pemisahan instrumen yang lebih jelas, lebih berasa. Sedangkan di Mi Fat Nego, pemisahan instrumen dan pemisahan regian bass, mid, treble agak lebih tercampur-aduk gitu lah kesannya. Meskipun vokalnya lebih maju, micro 2 punya karakter bass yang lebih padet, lebih lincah. Sedangkan bassnya Mi Fat Nego agak lebih loose atau longgar saya bilangnya. Jadi ini masalah selera teman-teman. Buat beberapa orang yang suka tipikal bass lebih wooly seperti tipikal bassnya Miva Wild Road gitu misalkan Tango bakal lebih cocok. Bass di lagu-lagu dance, R&B, hip-hop ini bakal lebih cocok, lebih asik di Miva Tango. Tapi buat penyuka tipikal bass yang lebih lincah suka dengerin lagu-lagu double pedal dengan bass yang cukup lincah gitu kesit seperti lagu-lagu metal. Untuk vokal atau regian mid-range terdengar lebih tebel, lebih organik, lebih natural di 3-bit stormbox micro 2. Vokal cowok terutama bakal terdengar lebih deep, lebih bulet di 3-bit stormbox micro 2. Tapi Miva Tango di satu sisi bisa kasih presentasi vokal cewek yang lebih maju, bahkan juga lebih clear, tapi juga lebih tipis teman-teman. Dan juga secara resolusinya, saya rasa masih agak kalah dari resolusi audio timbre mid-range di 3-bit stormbox micro 2. Untuk treble-nya, treble di Tango lebih extend, tapi juga lebih tipis. Sedangkan treble di micro 2 lebih tebel, lebih natural, tapi kurang secara sparkle-nya. Agak kalah detail dari treble-nya Miva Tango. Sparkle dan buntut pukulan suara snare dan simbal bakal terlebih terdengar lebih keluar di Miva Tango. Tapi kalau soal mana yang lebih natural, lebih berasa organik, saya masih ngerasa timbre mid-range dan timbre treble di 3-bit stormbox micro 2 terasa lebih natural. Dengan resolusi audio yang menurut saya lebih oke juga dibandingkan audionya Miva Tango. Entah kenapa saya ngerasa overall resolusi audio ya, dari Miva Tango ini, ini berasa kayak agak lebih ada kesan cheap atau lebih ada kesan murahnya gitu. Di sini saya rasa secara resolusinya lebih dapet, lebih refined. Gimana sekarang dengan perbandingan kedua speaker ini di volume maksimal? Cus kita dengerin audio sampel berikut ini. Yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, di volume maksimal 90-100%, Miva Tango mulai memang udah berasa sih, mulai kehilangan kuantitas dan extension bass. Terutama kalau dibandingin sama volume sedang. Tapi saya rasa di sini berkurangnya extension dan kuantitas bassnya masih dalam batas yang wajar. Nggak seperti beberapa speaker JBL, seperti Flip 6 misalkan. Yang di volume tinggi, bener-bener sudah ngurangin banget kuantitas bass dibandingin ketika di volume sedang. Di volume maksimum pun, dengan posisi on axis listening, Miva Tango hanya sedikit lebih kencang dari 3-bit Micro 2. Namun secara off axis listening, apalagi di kondisi outdoor dengan banyak noise, Micro 2 agak kewalahan buat ngimbangin loudness dan audio dispersion dari Miva Tango. Tapi saya rasa, Micro 2 lebih konsisten, teman-teman. Dalam hal ngejaga karakter audionya di berbagai volume sampai volume maksimal. Sehingga di volume 100% pun, saya masih merasa karakternya di sini masih cukup konsisten. Kita masih dapet mid-range yang cukup warm, kuantitas dan di bass yang relatif konsisten, terutama kalau dibandingin ketika di volume sedang. Justru di volume maksimal, sekarang gantian Miva Tango yang saya rasa punya karakter bass yang lebih punchy. Dan bahkan kalah deep dibandingin bass-nya Micro 2. Jadi kalau saya tarik secara skenario pemakaian, untuk outdoor, saya lebih rekomenin Miva Tango. Karena karakter audionya di sini relatif memang lebih cocok, terutama di volume tinggi, teman-teman. Bass-nya lebih punchy, mid atau vokalnya lebih maju, treble juga overall lebih keluar dibandingkan di Micro 2. Micro 2 ketika dipakai di kondisi outdoor, tentu bakal relatif terdengar lebih mendem gitu dibandingkan Miva Tango. Terutama secara presentasi mid-range-nya. Tapi kalau sudah bicara soal pemakaian di indoor, saya lebih suka dengerin Micro 2. Karena tanpa hadirnya noise-noise dari luar, saya bisa lebih jelas ngedengerin bagaimana warna dan ketebalan vokal yang lebih keluar di Micro 2. Meskipun nggak semaju vokalnya Miva Tango, terutama vokal cewek. Jadi kalau saya simpulin, indoor Micro 2 lebih recommended. Tapi kalau outdoor, terutama kalau kalian butuh loudness, Miva Tango lebih recommended. So, gitu dulu aja teman-teman review kali ini. Semoga bantu kasih referensi buat kalian. Overall, Miva Tango, saya nggak tahu ya harganya berapa, tapi tetap aja, speaker ini merupakan Micro Speaker yang unik. Build-nya cukup kokoh, ada fitur lampu center, tahan ditenggelemin di air, dan overall memang secara bodinya ini terlihat lebih siap lah buat dijatuhin atau dibanting, dibandingin kompetitor-kompetitornya, seperti triwit Micro Series misalkan. Dan lumayan bisa kasih warna persaingan di ranah kelas speaker Micro, yang selama 1-2 tahun terakhir ini, masih belum begitu banyak pemainnya. Itu-itu aja. Kalau gitu, thanks udah nonton videonya sampai sekarang teman-teman. Like dan subscribe kalau kalian berkenan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Bye guys.